Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kita BG Channel ya teman-teman Di kesempatan ini kita dapat Beat F1 Yang kondisinya Dicipiti gerdang Penuh dengan oli ya teman-teman Artinya banjir dengan oli ya teman-teman Disini kebetulan udah kita bersihkan Udah kita cuci dengan bensin Disini bekas-bekas olinya kelihatan semua ya teman-teman Kelihatan semua Ini sudah dicuci tadinya Oke apa penyebabnya Nanti saya akan kasih tau Sebelum saya lanjut video ini Silahkan aja langsung klik tombol subscribe-nya Like, komen, dan share Oke salah satu penyebabnya Bukan lagi salah satu ya teman-teman Memang ini udah patal ya Disini di sil kuras Keluar oli Ini padahal baru diganti Sil kurasnya baru diganti Tapi gak tau saya bengkel dimana Tapi tetap menggunakan oli Olinya rembesnya Bukan tetes dua tetes Tapi penuh Ini habis semua ini oli semua Sampai keluar-keluar Ini keluar semua olinya Salah satu penyebabnya Yaitu ada di kuras Mana botnya dek? Di kuras yang sudah Begol atau sudah baling Saya gak tau Balingnya disebabkan gara-gara apa Atau dia Pen Socar House Atau Bekas gedoran Saya juga gak tau Bautnya dek Baut ini Baut ini Gak ada botnya Bautnya 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 Jadi ini motor Gak bisa di starter lagi Karena baterainya tekor ya teman-teman Harus mengandalkan engkol Jadi langsung aja disini Saya putar pakai manual tangan aja Teman-teman bisa lihat langsung asnya Seperti apa bentuk dari as ini Ya kita putar ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Putaran asnya seperti apa Oke Teman-teman bisa lihat sendiri Putarannya seperti apa ya Saya percepat Pegol ya teman-teman Kelihatan parah sekali Balingnya Jadi berapa kalipun diganti seal Itu bakal tetap bocor Tetap bocor ya teman-teman Karena ini asnya sudah Baling parah Jadi penyebab baling parah ini Ada dua kemungkinan Yang satu Pent yang sokar Sudah haus Sudah lari Yang kedua Bekas gedoran Artinya Waktu saat membuka Mungkin bisa dipahat Atau Digedor lah pokoknya ya teman-teman Ada dua kemungkinan Jadi Alangkah baiknya Motor ini Gimana caranya Mengakalinya kembali Supaya sembuh Kalau cuma mengakali Secara Secara singkat Ini motor Tidak akan bisa Tetap bocor Tetap bocor Apapun ceritanya Mau dia kalakali Gimana Tetap bocor Harus Harus turun mesin Dan kita center Ulang kembali Center ulang Jika Pen Sokarnya haus Atau Sudah kopla Alangkah baiknya Bubut ulang Dicor tambah daging Namanya ya teman-teman Dipadatkan ulang Jika tidak mau dipadatkan ulang Teman-teman bisa main las Atau ditetes Las tetes ya teman-teman Supaya ini center kembali Lurus kembali Jadi Untuk Di bagian Kain panasnya Biar awet kembali Tidak pegol Goyangannya tidak pegol Jadi tidak Ada kebocoran Oke teman-teman Jadi sampai disitu aja Yang saya ulas Di hari ini Di motorbit ini ya teman-teman Semoga Apa yang saya bagikan ini Bisa disimak Buat teman-teman Dimanapun ada berada Oke Saya WJ Channel Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawai Assalamualaikum